Hei... Hei... Ada siapa itu? Ada Marco, ada... Aduh, banyak banget balap legendanya ya Ayo! Ninja Power! Kita anak ninja bos! Dupan ada try Bayliss Sama ada Zero Kato, ambil dulu Baylissnya Ambil Kato-nya Ih, jing lebar Hello Tikungers! Berjumpa lagi sama kita, Tukang Tikung Sebelum kita mulain ya Buat kalian yang mau nikung bareng terus Sama kita disini Jangan lupa di subscribe, di like Dan kalau misalnya kalian punya ide Siapa yang harus kita pake dan dimana Tulis aja di kolom komentar ya Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini Oke, tikungers Berjumpa lagi kita ya Di edisi main MotoGP 20 ya Dan di edisi kali ini nih Kita akan apa ya Kita mau coba sesuatu yang seru nih Seru dan nostalgic Main dua tak Oh iya, enggak, jangan, jangan dua tak dulu nih Atau main dua tak aja ya Ini ada siapa aja sih The Gardner, ada Swans, Biagi belum ada Belum ada, Gary McQuay juga belum ada Atau kita main empat tak aja Kayaknya main empat tak seru sih ya Rosie, Rosie Terus Nakano Hmm, Rosie, Stoner Melandry Yang pake baju Spider-Man Nakano ya Nakano sabi sih kayaknya sih ya Kayaknya Nakano sabi Kita main Nakano aja deh Kita main historical challenge Pake sinya Nakano Kita main historical mode Force troop Pake Nakano Di circuitnya yang Asik Lemams ya Ini circuitnya asik banget lah Kita Kita Akan Coba lah ya Ini circuitnya asik banget Circuitnya Stop and Go Karakter circuitnya Stop and Go Dan sebelum kita lanjut Jangan lupa Di subscribe Channel ini Supaya kita makin semangat Bikin konten-konten Kayak gini Dan kalo lupanya permintaan Tulis aja di kolom komentar Atau DM ke Instagram kita Yang linknya ada di deskripsi Atau ke Facebook kita juga Linknya ada di deskripsi juga Dan jangan lupa di likes Oke Nah This is the months Atau Bugatti circuit sih Lebih tepatnya ya Kita pake Kawasaki ZX-RR Tahun 2005 Ya ini 2005 Sinya Nakano nih Keren banget main motor Kita setting Rasionya dulu ya Kita reset dulu Rasionya Kita naik-naikin Biar motornya Lebih Responsif Look at that bike man It's so amazing Dan suaranya nih Indah banget ya Di motor Meskipun Bisa dibilang Nakano begitu Dia naik ke kelas MotoGP Dia gak segemilang Saat Di 250 cc ya Karena Pas naik di MotoGP Eh that's it gitu Dia gak Meraih kemenangan apapun Gitu Yang Paling terbaiknya Mungkin pas lagi di Phillip Island Saya ujan-ujan Dia mimpin race Oke deh Kita mulai kualifikasi dulu Kita mulai kualifikasinya dulu Oke This is Le Mounce Bugatti Circuit Time to beat 133619 Dari Kenny Roberts Junior Tingungan ketiga Wih Stop and go parah Ini sirkuitnya ya Sirkuitnya stop and go parah Ini heart breaking And heart acceleration Wuh La Chapelle Susah ya Ngomong bahasa Perancis tuh men Kita gak Gimana gitu ya Sektor pertama Orange Gak lah ya Masih banyak Sektor-sektor lainnya Ini tingungan tujuh Tempat Simoncelli Gabruquin Pedrosa Kalau misalnya Kalau misalnya Lu pernah Lu inget ya Dan Ini juga Salah satu Nah ini Tingungan yang jadi Overtaking hotspot Garage Corner Heart acceleration lagi Sektor 2 Kita masih Orange Masih Orang di Sektor 2 Ya Hayola Shinya Shinya Nakano ini Helmnya yang paling terkenal juga Helmnya terkenal banget Yang nama tingungan ini Susah banget Sektor 3 Kita paling cepat 0,4 detik Lebih cepat Dari Best time-nya Kenny Roberts Jr Ini tingungan 12 Wih Ngangkat Ngangkat Motornya Dan motor ZXRR ini Bisa dibilang Sudah Lebih bagus Dibanding Kawasaki Yang generasi Sebelumnya Oh nice 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 Berapa time kita Berapa time kita Kita lihat Ah Dang Baby Kita cuma Akan start di Peringat 6 133 940 That was close That was close 0,3 detik Lebih lambat But it's okay lah Karena Kita Tukang tikung Tuti gaspol Kita gaspol aja Kita gaspol aja Jadi ini Paul Sitterel Kenny Roberts Jr Terus ada Nicky Hayden Ada True Dalis Marco Simoncelli Danji Rakato Si Nyanakano Kita ban Pemilihan ban Kita depan soft Belakang soft Karena Karena racenya juga Nggak usah Lama-lama Dan motor ini Sangat-sangat Apa ya ZXRR Bisa dibilang Cukup Lemah Di Top Speed Tapi handlingnya Cukup Oke Dan Akselerasinya Ya Begitulah Akselerasinya Juga Nggak bagus Bagus Kita start dulu Oh Startnya So-so Banget Willy Willy Lagi Willy Willy Lagi Oh Ada Lukawa Di sebelah kiri Wih Wih Ada Siapa itu Ada Marco Ada Banyak banget Balap legendanya Ayo Ninja Power Kita anak ninja Boss Depan ada Trae Baylis Sama Dajero Kato Ambil dulu Baylisnya Ambil Kato Lebar Lebar Bener ya Circuitnya Circuitnya Ya Circuitnya Kita sekarang Sudah di dekat 2 Depan kita ada Niki Hayden Always In our heart Niki Hayden Kita nggak bisa Nelupakan Niki Hayden Jadi tikungan ke Garage 8 Garage Event Heartbreaking Heart acceleration Nah Willy Willy Lagi Dan ini motor Tadi gue bilang Akselerasinya Nggak begitu bagus Tapi Easy banget Willy Nya Gampang Banget Gitu Kayak Si Artis ibu kota Nikita Willy Bosen banget Pake jok Yang lain Sedikit Ngelebar Nggak apa-apa Nggak Nambil Advantage Di depan ada Niki Belakang masih Yang dirobos Junior Kita coba kejar Kejar Ayo Ayo kejar Nangkat-ngangkat Mulu ini motornya Brake Brake Hit the apex Halus Jangan dibangunin motornya Gede Cake 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 Yang kerennya lagi Dari motor ini Yang kerennya lagi Adalah Gue suka Kita Kita suka banget Terutama gue Suka banget Sama desain Kenalpot Karena dua di kiri Dua di kanan Dan dua-duanya underbelly Ini so fucking amazing Wah Toru Ukawa Jatuh Patah 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 Sekarang udah di lab dua ya Udah di lab dua Ini tikungan Ke enam Kita masih di breakout dua Jarak ke depan 0,4 detik Jarak ke belakang Kenny Roberts Junior 1,7 detik Ayo Ayo Niki Ayo sinyah Kita kejar Niki Hayden Udah Warapage Wey Yang bener Kenapa nge-remnya Sampai Rem lagi Heartbreaking 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 Ngelebar lagi Ya Karena ini bisa apa ya Ini musim ke Berapa yang Kawasaki Gue lupa Karena waktu itu dulu Oh gak salah Ini musim ke tiga Eh Kese Aduh Kerumput 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 aman Aduh Hampir 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 Eh kemana Hayden Hayden kemana itu lempeng ya Haydennya lempeng kayaknya ya Bosku Kayaknya Haydennya lempeng Oh kita udah di breakout pertama sekarang Belakang kita ada Niki Hayden Uh Kena time penalty 0,2 detik Kita ngambil terlalu dalam Dihitungnya jadinya shortcut gitu ya Jahat juga sih ya Panikya ya Second to last corner Uh Turn 13 Itu tadi barusan siapa itu Mau nyusul-nyusul ya Serem amat ya Wey Gila Oh Niki Hayden Masih ada Hayden di belakang Best time Si Nyanakano 1 3 3 Oh No Setting game burn now 1 3 3 7 Sial 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 Kabur Lumayan 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 jauh ke Hayden Brake Brake Iyih caket Hit the effects Banting kanan Angkat dikit motornya Buka lagi Jarak ke belakang 0,9 detik Aman Selama lebih dari 0,2 detik Kita tetap akan di perikat 1 Tikungan 12 2 tikungan lagi 2 tikungan lagi Lagi motor ngangkat-ngangkat Mulu ya Selerasinya Kacau Gak bisa lempeng nih motor Jalan deh Ngangkat lagi Ngangkat Wih Willy-willy ya Aduh 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 Untung menang ya Aduh Untung menang loh gitu loh Aduh Double Untung menang gitu ya Aduh Kacau sih Kacau sih Hampir lebih parah dari Willy-nya Max Biaggi di Brno ya Kalo Max Biaggi Willy di Brno Dia bisa selamat Kita gak selamat gitu loh Malu banget sih Malu banget itu Asli sumpah Malu banget Tapi emang motornya asik Motornya asik Meskipun gak begitu kuat Di pengereman Dan kalah di top speed Terus handlingnya juga Biasa banget Akselerasinya yang agak wild Akselerasinya agak wild So Berhasil finish pertama Di challenge kali ini Dan Mudah-mudahan Kalian suka Dengan video kali ini Jangan lupa Gue ingetin sekali lagi Untuk di Subscribe Di comment Kalo lo punya challenge Buat kita Dan jangan lupa di like Oke Kita pamit Thank you for watching And bye-bye We'll see you in the next videos We'll see you in the next video